Sampai jumpa di video selanjutnya Atau kongregasi Para sahabatku terkasih Sesuatu yang tak dapat kita sangkal Bahwa memang Dalam gereja katolik itu Kita akan menemukan disana Begitu banyak ordo Ataupun kongregasi Ini sekali lagi Sesuatu yang tidak kita pungkiri Atau tidak bisa kita sangkali Karena memang demikian Bahwa di dalam gereja katolik itu Terdapat atau ada Begitu banyak ordo atau kongregasi Di Indonesia saja Itu ada sekitar 143 Ordo atau kongregasi Belum lagi Untuk seluruh dunia Maka seperti yang kami katakan tadi Memang dalam gereja katolik Itu ada begitu banyak ordo Ataupun kongregasi Hingga ada umat katolik Yang pernah bertanya kepada saya demikian Dengan begitu banyak ordo Atau kongregasi Di dalam gereja Tidak adakah Peluang untuk terjadinya Persaingan yang tidak sehat Para sahabatku terkasih Pertanyaan ini wajar Karena memang Dalam gereja katolik itu Ada begitu banyak ordo Ada begitu banyak kongregasi Bahkan dengan nama yang macam-macam Ada yang namanya Cukup aneh bagi kita Mungkin bagi kita Para sahabatku terkasih Di daerah kita masing-masing Ada ordo atau kongregasi Yang sudah lama berkarya Di tempat kita Maka mungkin Ordo atau kongregasi ini Gampang kita ingat Apalagi singkatan dari Ordo atau kongregasi itu Itu gampang kita ingat Tapi barangkali Ada ordo atau kongregasi Yang baru pertama kali kita dengar Mungkin mengingatnya saja pun sulit Bagi kita Karena memang Ordo dan kongregasi Atau kongregasi itu Begitu banyak Ada di dalam gereja katolik Maka para sahabatku terkasih Pertanyaan umat tadi Yang mengatakan Apakah tidak ada peluang Terjadinya persaingan yang tidak sehat Ini pertanyaan yang wajar Karena kita lihat Dalam situasi real Kehidupan kita di dunia ini Di luar sana terjadi Begitu banyak persaingan Antara yang satu Dengan yang lain Kita lihat contoh misalnya Perusahaan-perusahaan Terjadi persaingan Yang luar biasa di sana Nah ini akhirnya Muncul pertanyaan demikian Oleh umat katolik sendiri Apakah dengan begitu banyak Ordo atau kongregasi Bisa terjadi Atau membuka peluang Munculnya persaingan Yang tidak sehat Para sahabatku terkasih Untuk menjawab hal ini Saya membawa kita Dalam ulasan ini Besar harapan Ulasan singkat ini Bisa membantu kita Untuk bisa memahami Dan mendapatkan jawaban Atas pertanyaan ini Maka saya Buat hal yang pertama demikian Sejak manusia diciptakan Tak pernah ada orang Yang sama dengan yang lain Biarpun kembar Dan tidak pernah ada manusia Yang persis sama Dengan manusia yang lain Artinya disini Para sahabatku terkasih Sejak manusia diciptakan itu Manusia itu Tidak pernah sama Antara satu dengan yang lain Manusia-manusia Kembar banyak Mirip banyak Tapi ingat Bahwa manusia-manusia itu Walaupun mirip sekalipun Tidak akan pernah sama Antara yang satu Dengan yang lain Ini harus kita pegang Prinsip ini Bersama terlebih dahulu Nah Apa yang mau dikatakan Dengan Allah Tentang hal ini Ini mau menyatakan Kekayaan daya Allah Sang pencipta Fantasi Allah Yang tidak pernah Mengulang-ulangi Yang sudah Dijadikannya Begitu indah Para sahabat Jadi Allah itu Kenapa membuat manusia itu Berbeda Karena Allah itu Tidak ingin membuat Ulang sesuatu yang Pernah dijadikannya Maka Allah juga Membutuhkan Masing-masing manusia Termasuk Masing-masing kita ini Untuk menyatakan Kasihnya Secara unik Yang Tak akan Terulang lagi Jadi Allah juga Dengan cara Yang unik itu Dia berharap Kepada Kita manusia Supaya Kita juga itu Kita juga Menyatakan Kasih Allah itu Secara unik Dan tidak Mengulang-ulangi Hal yang sudah Kita lakukan Ini hal yang Sangat menarik Para sahabat Seperti Allah Bapak Yesus juga Membutuhkan Masing-masing Manusia Untuk Menyatakan Kekayaan Kasihnya Ini hal yang Sangat penting Dan indah Bagi kita Ini poin pertama Para sahabat Untuk mengantar kita Memahami hal ini Kemudian Hal yang kedua Selama hidupnya Yesus berkeliling Melakukan Banyak hal Kepada Orang banyak Jadi kita ketahui Dalam kitab suci itu Selama masa hidup Yesus Walaupun hanya Tiga tahun Dia berkarya Antara umur Tiga puluh Sampai Dengan Tiga puluh Tiga tahun Karena umur Tiga puluh Tiga tahun Yesus Wafat Jadi Yesus Berkarya Mulai dengan Umur atau Usia Tiga puluh Tahun Selama Tiga tahun Ia berkarya Ini Dia melakukan Berbuat Banyak hal Bagi Orang Banyak Kita lihat Misalnya Mewartakan Kabar Sukacita Kemudian Hal yang lain Menyembuhkan Orang-orang Sakit Kemudian Memberi Makan Orang Banyak Ini yang Kita Kenal Dalam Kisah Yesus Memberi Makan 5.000 Orang Kemudian Selain tugasnya Selain Karya-karya Yang dilakukan Yang dilakukan Yesus Juga Berdoa Memohon Petunjuk Dari Bapaknya Dan Masih Banyak Hal lain Lagi Yang dilakukan Oleh Yesus Selama Masa Ia berkarya Di dunia Di dunia Jadi Kalau kita Perhatikan Dalam kitab Suci Para sahabatku Banyak Sekali Hal Yang dilakukan Oleh Yesus Selama Hidupnya Di dunia Ini Itu hal Yang kedua Hal Yang ketiga Setelah Yesus Tidak Ada Lagi Di dunia Muncullah Begitu Banyak Orang Saleh Banyak Orang Saleh Bermunculan Para sahabat Setelah Yesus Tidak Ada Lagi Di dunia Mereka Ini Mencoba Merenungkan Menghayati Dan Juga Melakukan Apa Yang Seperti Dilakukan Oleh Yesus Selama Hidupnya Jadi Ini Sekali Lagi Hal Yang Sangat Unik Hal Yang Sangat Menarik Bagi Kita Tentang Orang Orang Saleh Yang Muncul Pada Masa Masa Itu Jadi Mereka Mencoba Melakukan Merenungkan Menghayati Melakukan Apa-apa Saja Yang Pernah Dilakukan Oleh Yesus Selama Masa Hidupnya Di Dunia Ini Maka Pada Waktu Itu Kita Lihat Ada Yang Memberikan Perhatian Kepada Yesus Yang Berdoa Jadi Figur-figur Orang Saleh Ini Ada Yang Khusus Memberikan Perhatian Kepada Yesus Yang Berdoa Kemudian Ada Yang Memberikan Perhatian Kepada Yesus Yang Mengajar Kemudian Ada Yang Memberikan Perhatian Kepada Yesus Yang Menyembuhkan Kita Ingat Dalam Kisah Kitab Suci Yesus Begitu Banyak Menyembuhkan Orang Sakit Banyak Sekali Kisah Yang Berbicara Tentang Yesus Menyembuhkan Orang-orang Sakit Bahkan Membangkitkan Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Ada Lagi Para Sahabat Yang Memberikan Perhatian Kepada Orang-orang Sakit Itu Inilah Yang Poin Yang Kami Katakan Tadi Di Atas Jadi Yesus Menyembuhkan Yesus Juga Memberikan Perhatian Kepada Orang-orang Yang Sakit Kemudian Hal Yang Lain Ada Juga Memberikan Perhatian Kepada Orang-orang Miskin Ini Kita Temukan Juga Dalam Kehidupan Yesus Pada Masa Itu Maka Kita Lihat Para Sahabat Kutarkasih Selama Masa Hidup Yesus Di Dunia Ini Yesus Selalu Memberikan Perhatian Kepada Orang-orang Yang Terpinggirkan Dalam Tatanan Kehidupan Orang-orang Israel Atau Orang-orang Yahudi Dan Juga Berbagai Karya Sosial Lainnya Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Meneladani Karya Yesus Selama Hidupnya Di Dunia Ini Inilah Kira-kira Para Sahabat Kutarkasih Yang Coba Dilakukan Oleh Figur-figur Yang Muncul Setelah Yesus Tidak Ada Lagi Di Dunia Ini Itulah Yang Kita Kenal Dengan Orang-orang Kudus Kita Para Santo Dan Santa Itu Begitu Banyak Mereka Mereka Itu Di Awal Pertobatannya Mereka Mulai Merenungkan Menghayati Dan Melakukan Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Selama Masa Karyanya Di Dunia Ini Kemudian Hal Yang Keempat Ketika Melihat Figur-figur Ini Artinya Yang Menekuni Karya Yesus Dalam Hal Mengajar Mewartakan Kabar Sukacita Dan Lain Sebagainya Ketika Melihat Figur-figur Ini Banyak Orang Mulai Tertarik Untuk Ikut Bergabung Dengan Figur Tersebut Nah Kita Lihat Disini Banyak Sekali Yang Terjadi Misalnya Santo Franciscus Dari Asisi Ketika Awal Pertobatannya Disitulah Banyak Orang Mulai Tertarik Dengan Gaya Hidupnya Franciscus Asisi Menekankan Kemiskinan Persaudaraan Maka Banyak Orang Mulai Tertarik Dengan Gaya Hidup Dari Franciscus Itu Sendiri Kita Lihat Kenapa Franciscus Menekankan Kemiskinan Karena Yesus Itu Adalah Seorang Yang Miskin Dia Berasal Dari Keluarga Tukang Kayu Tukang Kayu Yang Miskin Kemiskinan Inilah Yang Diambil Oleh Santo Franciscus Artinya Disini Franciscus Meneladani Kemiskinan Yang Dibiliki Oleh Yesus Maka Santo Franciscus Sangat Mendambakan Dia Sangat Menekankan Kemiskinan Ini Dalam Hidupnya Dan Juga Bagi Para Pengikutnya Kemudian Hal Yang Kelima Para Sahabatku Terkasih Akhirnya Karena Sudah Semakin Banyak Orang Mengikuti Figur Ini Seperti Kita Buat Contoh Tadi Santo Franciscus Dari Asisi Akhirnya Didirikan Sebuah Ordo Atau Kongregasi Dengan Aturan Aturannya Untuk Apa Supaya Orang Yang Mengikuti Tadi Yang Sudah Bergabung Itu Tetap Mengikuti Semangat Hidup Yang Sudah Dimulai Oleh Pendirinya Inilah Kira-kira Para Sahabatku Terkasih Ilustrasi Atau Sebuah Ulasan Singkat Tentang Bagaimana Proses Munculnya Kongregasi Atau Ordo Sehingga Di dunia Ini Di dalam Gereja Katolik Itu Terdapat Begitu Banyak Ordo Atau Kongregasi Demikianlah Yang dapat Saya Bagikan Semoga Ini Bermanfaat Bagi Kita Terima Kasih Tuhan Memberkati Bermanfaat Kid D